Intro Bertemu ke Bali di Mas Pion Square, Surabaya Halo pemirsa, apa kabar? Kita berharap kita semua senantiasa dalam keadaan baik, sehat dan bahagia. Selan sekali saya Yoko, menemani ke Bali di Warna-Warni Kota bersama Surabaya TV. Saat ini saya berada di Mas Pion Aiti yang berada di Mas Pion Square, Jalan Ahmad Jani nomor 73 Surabaya. Hari ini ada yang spesial di rangkaian peringatan Sumpah Pemuda di tahun 2020 kali ini. Kita akan temani dan bertemu di dalam rangkaian acara penanda tanganan nota kesepahaman, sinergi dunia pendidikan, usaha dan industri. Bersama Mas Pion Aiti dengan 300 kepala sekolah SMK yang ada di Jawa Timur. Ada OPOP Jawa Timur, IKN, Avokasi Jawa Timur, Untak Surabaya bersama PT Mas Pion. Seperti apa rangkaiannya? Mari kita lihat bersama-sama dan kita menuju ke lokasi acara di Atrium Mas Pion Square, Surabaya. Nanti 2 tahun lagi kita akan ada kompeneran port. Yang mana kompeneran port ini 1 jutaan EU. 4 tahun kemudian 2 jutaan EU, 5 tahun kemudian menjadi 3 jutaan EU. Nah, ini kita disini juga perkembangan pas bersekuat, pas bersekuat, pas bersekuat, pas berkauat, pas berkauat, adalah hanya 6,5 kemudian. Nah, itu kita bakarnya ada tawak, 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 sepuluh tawak. Tapi sana juga, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, itu bakarnya ada AFC. AFC, seperti Hong Kong, itu Central District, AFC, tapi ini AFC-nya, Indonesia Financial Center. Ada Aikon, IT, ada AFC, ada juga penerima, dan syukur-syukur kalau Surabaya ini Menjadi Surabaya, Petro-Kurita, dan Surabaya, menjadi AFC-nya masyarakat besar Bisa mengaini Singapur, mudah-mudahan disertifikan. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Dengan IKM dan UKM, MOU-nya dengan OVOC, Sarasanex ini akan menjadi bagian dari pionir yang memungkinkan kita bisa mengembangkan teknologi otomotif seperti Tesla. Bahkan kalau di pesantren paling banyak sekali dikenal penerbang itu artinya menampu terbang. Tapi pada saatnya penerbang dari pesantren adalah Alta Riksawan. Karena ini sesuatu yang memiliki posibilitas, kalau memang peluang ada, saya rasa kapasitas dari berbagai penggunaan tinggi yang ada memungkinkan itu. Saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah pikiran out of the box. Terima kasih Pak Arif Markus dan seluruh keluarga besar PT Mas Gildegro. Juga seluruh dari NITRA yang tadi sudah menandatangkan di NG ini, ada Pak Jamadi. Jadi bagaimana sebetulnya Aliansi Pendidikan Vokasi Pak Jamadi? Juga dari asosiasi untuk pelaku UKM dan IKM ini harus terus dikuatkan. Nah saya minta tolong Pak Ketua kami di Jawa Timur, Pak Adi, di Ibu Tranto, akan nyukruk antara apa yang disiapkan di Mas Pion IT dengan kebutuhan pasar. Saat ini saya sudah berada di Mas Pion Square Surabaya, tepatnya di area atrium. Begitu luar biasa rangkaian acara pada hari ini di tanggal 28 Oktober 2020. Kita melihat antusias dari Kepala Sekolah SMK yang berada di Jawa Timur. Dan di belakang kita melihat kehadiran Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Haja Koviva Indar Parawansa yang tadi sudah memberikan sambutannya dan ikut menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman. Dan pada kesempatan kali ini, kita juga bertemu dengan Bapak Dr. Ali Markus, selaku Presiden Direktur Mas Pion Group. Kita lihat semangat dari guru-guru yang luar biasa. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dari SMK Negeri 1 Ngas Sampai. Apa kabar Pak? Ya Alhamdulillah. Dan Bapak siapa? Iwan. Pak Iwan. Oke Pak Iwan, bagaimana kesan-kesannya dengan menyaksikan rangkaian acara hari ini sinergi dunia pendidikan, usaha dan industri Mas Pion IT bersama SMK se Jawa Timur ini? Luar biasa, keberakan yang luar biasa di dunia pendidikan saya kira dengan sinergitas dari berbagai macam unsur dari dunia pendidikan, dunia industri. Dan semoga ke depannya dunia pendidikan bisa semakin maju, khususnya di Jawa Timur, terutama di dunia SMK. Luar biasa. Dan mohon maaf tadi bukan ke Pelas Kulah, tapi Wakah Humas. Wakah Humas, SMK Negeri 1 Ngas Sampai Kediri. Baik Bapak, terima kasih banyak. Sukses selalu. Terima kasih banyak. Demikian untuk rangkaian acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi dunia pendidikan, usaha dan industri. Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Timur, Ibu Haji Ako Fahindar Parawansa, Bapak Dr. Ali Markus, selaku Presiden Direktur Mas Pion Group, serta 300 kepala sekolah SMK di Jawa Timur, serta para undangan lainnya. Selamat dan sukses untuk Mas Pion Group, Mas Pion IT, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan segenap, jajaran yang hari ini telah hadir di rangkaian kali ini. Saya Yoko Pamit, kita bertemu kembali di rangkaian warna-warni kota berikutnya bersama Surabaya TV. Bersama Mas Pion, cintailah produk-produk Indonesia. Terima kasih.